PEM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Keputusan yang saya ambil atau kebijakan yang saya tetapkan ini, saya yakini ini yang terbaik untuk mencapai tujuan, untuk mengatasi masalah, untuk kepentingan orang yang paling banyak, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan undang-undang, maka harus dijalankan. kepada yang tidak setuju, bisa dijelaskan mengapa ini diambil. Selalu ada risiko, dan risiko itu harus diambil oleh pemimpin paling tinggi, saya. Menteri boleh menyarankan, dua pres boleh memberikan pertimbangan, tetapi ketika harus saya ambil, sayalah yang mengambil risiko, sayalah yang mempertahankan jawabkan segalanya.